Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini saya berkesempatan memberikan penjelasan terhadap adanya kendala-kendala di lapangan mengenai ketersediaan pupuk bersubsidi. Jadi pertama saya perlu menjelaskan ada sistem baru yang diterapkan oleh Kementerian Pertanian yaitu ERDKK yang berarti elektronik rencana definitif kebutuhan kelompok. Nah prosesnya adalah seperti ini, ERDKK ini diisi oleh penyuluh pertanian. Kemudian penyuluh pertanian mengisinya dengan mempertimbangkan luas lahan pertanian dan jumlah petani atau jumlah kelompok taninya. Nah kemudian setelah ERDKK diisi akan terlihat oleh Kementerian Pertanian melihat berapa ton sebetulnya kebutuhan kita di Mandailing Natal. Nah setelah dapat angka ini akan diberitahu kepada distributor untuk menyediakan pupuk bersubsidi kepada kelompok tani di Mandailing Natal. Nah distributor menyalurkan ini kepada kios pengecer berdasarkan apa yang diisi tadi di ERDKK oleh penyuluh pertanian. Nah di bulan pertama itu masih bisa berjalan namun kita menemui kendala di beberapa bulan berikutnya karena ketika petani mengambil pupuk bersubsidi di kios pengecer ada 4 syarat utama. Yang pertama adalah terdaftar sebagai anggota di salah satu kelompok tani. Kemudian yang kedua terdaftar kelompok tani ini terdaftar di ERDKK. Ketiga perlu mengisi formulir penebusan dan keempat perlu meninggalkan fotokopi KTP. Ini yang menjadi masalah sekarang fotokopi KTP dan formulir penebusan ini tidak diisi oleh petani atau mungkin tidak dilengkapi oleh kios pengecer yang menjadi syarat utama distributor bisa mendistribusikan pupuknya. Nah karena ketidaklengkapan data inilah distributor tidak bisa mendistribusikan pupuk lagi ke kios pengecer. Jadi himbawan kami dari pemerintah daerah kita memastikan kecukupan dari pupuk bersubsidi hanya saja kendala teknis yang tadi formulir penebusan dan KTP ini perlu diberikan kepada kios pengecer dan kios pengecer perlu menguploadnya sehingga bisa didistribusikan oleh distributor. Ini semua berdasarkan permentan mengenai pola ini permentan nomor 49 tahun 2020 di mana tujuannya adalah memastikan pupuk bersubsidi sampai kepada kolom.